hai 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 guys ketemu lagi dengan saya Reza cadia di sini oke kali ini kita bahas apa ya saya bingung ya mungkin konten atau apa Oke kali ini saya akan membahas tentang ada ada beberapa pertanyaan juga yang masuk ke saya ya tapi itu udah lama saya baru ingat sekarang Bang kalau nggak salah tuh pertanyaan adalah Bang tinta tattoo bisa di mix nggak nah ini akan saya jawab dan akan saya carikan videonya tentang mixing tinta jadi maksudnya dia nge-mix tuh bisa nggak sih kita mencampurkan warna-warna di tinta tattoo jawabannya bisa guys ya bisa karena memang kadang gini ada beberapa warna di tinta tattoo yang ia itu tidak tersedia di di merek-merek tinta tersebut ataupun kalau tersedia di merek-merek tinta tersebut tapi tidak tersedia di supplier karena supplier tattoo itu tidak semua mau mencetok semua warna karena apa karena saya sendiri sebagai supplier teman-teman kadang kita bisa mencetok semua warna cuma jadi masalah adalah peminatnya itu yang beli nggak ada jadi kalau kita enggak enggak laku nanti kebuang mubazir jadi seperti itu jadi memang supaya ini rata-rata tidak berani mencetok warna-warna yang aneh-aneh itu karena nanti takutnya nggak ada yang mau beli karena sedangkan di tempat kita itu pertatuannya itu kan masih masih enggak seperti di negara Eropa atau Amerika ya yang dia mau bermain warna banyak dikarenakan apa dikarenakan harga tattoo nya disini itu belum mahal jadi mereka pasti hanya akan memakai warna-warna premier saja dan juga mungkin dari tingkat skillnya disini banyak pentadu-pentadu pemula itu dia belum mengerti tentang permainan warna jadi mereka taunya warna tuh jadi cuman warna-warna premier merah kuning hijau biru putih itu aja mereka enggak tahu ada namanya Tosca atau ada namanya main green nggak ada yang namanya lavender dan lain-lain jadi mereka hanya tahu atau primer jadi ketika kita sebesar ya saya pribadi sebagai penjual sebagai supplier ingin mencetok warna itu mereka pasti bingung gue mereka mencari yuk aku cari biru ya biru aja akan misalkan saya tanyakan biru apa biru itu ada banyak ada pick up blue ada sky blue ada teru blue ada dan lain-lain mereka bingung aduh yang pokoknya yang biru deh bangnya yang nyala gitu akan kita bingung jadi makanya itulah kenapa para supplier jarang mencetok tinta warna karena peminatnya sedikit yang beli itu hanya banyak orang-orang tertentu saja yang bisa dihitung jari yang jadi nggak mungkin semua supplier bisa tinta dan kedua yaitu harga karena harga tetap sama hal dan mungkin orang itu bisa ngerti tentang mengwarna-warna tetapi karena harga tetap sama jadi dia nggak mungkin mau mencetok warna terlalu banyak Nah kenapa saya bahas ini inilah trik yang dipakai seorang seniman Tato jika dia tidak bisa mempunyai banyak warna akhirnya mereka akan menge-mix menge-mix tinta Tato jadi tinta Tato bisa dimix ya guys nah ini saya mendapatkan beberapa video tentang bagaimana cara menge-mix Tato karena ini aja saya dapatkan video aja pengambilan gambarnya susah dilihat ya guys jadi memang lebih enak ini Oke kita akan mencoba merek bukan mereaksi kita membelajar bareng-bareng seperti biasa layarnya akan saya pindahkan dulu ke layar utama ya sudah Hai Oke gambar saya akan saya kecilkan mungkin ya ya ini saya full jadi ini tonton kalau pengen ingin lihat apa namanya videonya langsung bisa ada di sini Oke kita langsung play aja di video pertama ini guys ya Hai do you how I get my e-caps stick to these sticks which I then stick to the tray kita cepetin agar langsung aja ke ke prosesnya ini kenapa teman kalau kalian tanya kenapa harus dikasih eh stick ini itu biar nanti singkapnya itu itu stabil nggak nggak goyang nggak tumpah kadang kalau dikasih plastik plastik wrapping ini nanti kan dia nggak rata ya apa namanya permukaan mejanya atau ini itu nggak rata jadi dikasih lah eh stick itu biar ditaruh di bawah ingkap ya ingkapnya tuh stabil enggak 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 gerak-gerak jadi enggak 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 tumpah jadi kadang enggak kasih itu tingkat resiko tinta tumpahnya tinggi nah itu dia kan ditaruh di sini kasihnya ini kecerek nah ini kan bener kan banyak yang orang tuh sepele tapi dia enggak ngerti bahwa si tata tersebut pakai itu dikocok dulu di sik-sik-sik-sik ya karena apa tinta tata tuh biasanya dia akan mengendap eh nah itu udah dasar ya kita cepetin lagi nah kalau dia bikin warna apa hijau tua hijau muda nih kan warna hijau tadi banyak guys tuh hijau merah oranye Oh nih beroranye ini kuning gulandilu orang-orang gulandilu kuning loh warna tuturnya banyak guys tuh liatkan mungkin beda perbedaan warna itu dari merah darah dari merah bata itu ya kan warna tuh banyak Jadi kalau temen-temen wilayah suka bilang merahnya mana i merah-merah cerah-terang ya aku bingung yang merahnya banyak kadang itu juga walaupun kita punya stok tinta banyak gini tapi ada berapa warna warna yang kita tuh enggak punya guys jadi masukkan enggak punya tapi ada berapa warna kita tuh makanya kalau kita bermain warna terutama realis itu tuh kita pasti membutuhkan banyak ton warna dan kita tuh suka bermain di warna-warna yang aneh yang enggak umum enggak lazim Nah itulah mereka di mix lah kenapa mereka di mix jadi seperti itu nah mixing solution itu adalah pencair tinta kalau kita denger dia memakai mixing solution fungsinya pencair tinta itu adalah mungkin kalau tinta terlalu kantar itu mengeblendingnya agak susah guys ya telah fungsinya pencari tadi tetes tetes dua tetes aja buat dicampurnya biar lebih enak biar lebih gampang tercampur kalau enggak kalau terlalu kental dia tuh agak enggak susah dan sekarang agak menggumpal 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 jadi enggak bisa rata setting solution itu pencair tinta mereka dia pakenya intes berusaha pakai biasa sama aja tuh setiap-setiap anu dikasih dua tetes 12 biar dia bisa menyatu karena memang itu guys bisa tinta itu kok terlalu kental juga enggak enak kalau cari juga enak makanya kadang ini fungsinya ini itu adalah untuk mengontrol kental cairnya tinta makanya harus punya walaupun nggak ada ini bisa pakai pakai kita bikin sendiri yang pernah saya ajarkan secara mencairkan tinta nah ini kita perlu pengaduk nah orang ini mengaduknya ras biasanya pakai jarum jarum baru ya air steril kan diesel water itu adalah untuk mencuci jarum pakai itu jarum mahal tugas Cyan itu jarum yang mahal banget color so besok aneh habisnya orang mentah toto guys dia tuh kan udah ada warna yang mereka tuh bereksperimennya langsung diculupkan kesini di titik-titik nanti jadinya apa gitu titik jadi titik-titik jadinya apa jadi enggak enggak yang satu ingkap di mix itu enggak tapi kalau ke teman-teman teman-teman yang butuh warna itu banyak jangan lakukan teknik ini tekniknya dilakukan jika kain bermain warna itu hanya sedikit misalkan untuk bermain realis bisa di sisi-sisi pipi sininya tuh cuman butuh warna misalkan aku pengen hijau nya yang beda dikit lah tapi sedikit aja enggak enggak fuller teman-teman bermain banyak warna misalnya di satu setengah muka ini warna dengan warna mix yang sama itu sangat beresiko kali sekali kalau memakai teknik ini jadi tekniknya dipakaikan hanya jika kalian membutuh bagian-bagian tipis kecil warna-warna yang aneh yang pingin kalian bikin kita lanjut dulu nah kan celup satu celup satu celup karena kadang saya juga waktu bermain realis itu juga memakai cara seperti ini untuk ada scholar ya karena untuk memak mencari warna tone yang saya pinginkan karena mungkin ada beberapa misalkan saya udah punya warna skin tone yang yang medium tapi kok agak kurang gelap ya tapi kalau pakai yang dark terlalu gelap jadi ginilah fungsinya di mix ya guys itu hasilnya jadi tadi pertama nanti ada saya memakai mengajari kalian 22 trik buat teknik bukan teknik ya 22 trik cara mencampur tinta nitrik yang pertama tuh kalau dikasih putih dikit jadinya pink sama sendiri sih tapi ini beresiko warnanya eh warnanya tidak stabil kalau kalian bermain Aduh iklan resiko tidak stabil kalau kalian bermain ton warna itu sekali lagi kalau kan butuh warna itu banyak ini ini enggak stabil warnanya karena nantikan beberapa celupnya tunya nyanyi nyedot intai di sini tuh kan takarannya beda-beda jadi kalau kalian butuh warna nge-mixnya itu ton warna itu banyak jangan pakai teknik ini ini hanya untuk saya lagi hanya untuk kalau jika kalian membutuhkan ton warna ini sedikit merah dikasih brown coklat coklat brown jadinya merah yang like dikasih putih kasih brown jadinya bayo Oh merah krimsen bagus ya begitu cara ngemis tinta ya guys ya kalian bisa kalian bisa mencari warna apapun di dunia bertatuan dengan cara ngemis tanpa nge-mix dan merah 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 warna kuning terang like lightning yellow dikit dikasih merah tadi ya itu lebih cacih jarumnya masih ada merahnya tambahin lagi kuningnya kurang like karena tadi udah terlalu banyak warnanya merah tuanya Oh jadinya orang kurang lagi tambahin lagi jadinya kurangnya ngedown ngedown terus turun terus-terus warna itu kan Nah itulah kenapa kayak saya bilang kalau kalian butuh ton warnanya itu banyak itu tidak didokomendasikan trik ini karena ketika menculup menculup itu warnanya tuh akan berubah tidak stabil guys itulah kenapa kalau memakai trik klik ini tuh hanya untuk jika ingin mencari warna berbeda di bagian yang sedikit saja kalau ton misalkan kalian butuh warna yang banyak mending kalian langsung celupkan di tintanya nanti saya kasih di next video apa di setelah videonya saya cantumkan caranya noreng kalau dicampur dengan ungu jadinya apa orang-orang terangnya kelihatan pokoknya itu dulu guys ya Oke kita coba di video selanjutnya itu trik yang nah ini yang kedua dia langsung di mix ke tintanya tidak dicelupkan pakai jarum tadi Oke kita lanjut aja kita langsung cepetin ini warna hitam dan jadi orang ini hanya memiliki warna Premier hitam biru hijau uning apalagi yang tadi kita lihat akan temennya tata-tata kalau baru melihat atau pasti tinta warnanya juga cuma segini ya tuh ruby red merah lah ya merah-merah Oke ayu jenis in elektro Pro so yes I'm going to also lead some awesome discount code and link to set of different inks so first I'm just going to add some red nah itu merah ruby red berarti merahnya agak merah dua ya dikit aja mungkin dia mau nge-mix yang ruby rednya itu karena mungkin merah sama biru jadi apa ungu ya enggak umur Oh satu itu tetes aja what's gonna happen birunya using ada ngadunya paketik jarum tapi dia mengaduknya untuk mencampur tinta itu ya bukan diculuk pakai aku tadi inks together and also have a cup full of steril water ya air steril untuk mengcuci jarum sama mungkin kalau tinggalkan air ditanya dikembian ngeblend and obviously you wanna dispose the needle after you mix in orangnya diaduk dia bisa penyulung in order the time to your client so let's just mix that together make so jadinya apa yuk all right coklat so after all the mixing and blending umu tua ya itu umu tua jadinya coklat mungkin nanti dimudahin lagi emang gitu sih ngeblend-ngeblend gitu memang agak butuh apa ya Nah itu buat mudain pakai putih makanya harus ngeblend itu memang ada kayak apa ya skillnya sendiri dan itu asyik asyik loh ngeblend-ngeblend tinta gitu kalau kalian mempelajarinya jadi putihnya buat memudahin ya lu masih ketua kelihatan kameranya masih masih ketuaan ini mudahin lagi nah habis kadang gitu guys kadang kalau gagal ya udah jeleknya di kalau diingkap situ jeleknya kok diingkap itu kayak gitu guys celeknya kayak gitu dia bikin lagi mungkin diaduk 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 biar dicuci bersih ya Mike kamera lighting real ini dicuci jarumnya bersegali mana showing trust and believe that that is exactly the color it is that I'm showing in real life biru sama apa ini biru tua sama biru muda jadi birunya cerah ya guys ya hidup cerah biru terang memang kalau pakai teg ini agak beresiko kalau akan enggak pas ya ternyata ingkapnya butuh yang yang lebih gede itu harus pelan-pelan merah setetes kita yellow para giga nih keseket ya nih jadi merah kasih kuning jadinya orang merah dikit aja ada tetes itu kuning emas segini golden jello akan golden jello dan what's really great about mixing ink is that you can literally create your own colors the golden yellow your client wants this orange to be lighter white nextnya apalagi tadi apa ini merah sama putih ininya pink dia pengen bikin warna pink tapi merah jangan banyak-banyak di besi dulu jarumnya tapi enggak jadi pinggang ini karena merahnya salahnya pakai para tua jadi dia aku butuh warna putih yang lebih banyak jadi-jadinya tapi kurang mudah nggak Oh enggak pas-pas penyapas apalagi ini dia nge-mix black black kalau mau bikin gredi black sama putih petes kayak dikit dulu aja wana tua itu kalau mau nge-mix cinta aku butuh white jadi grey nggak fokusnya putih biru sedang biru ini biru terus kasih merah setes biru setes putihnya mbak jadi apa yuk ungu ya tapi yang ngampur yang enggak rata ini oke yang tadi dia gagal kebanyakan kita birunya yang dia pakai dikit-dikit aja ini jadinya hijau nya apa kalau harusnya kalau pilih muda ini juga kasih kuning bagus ya ijo terang ya enggak jelek enggak dikasih lihat anunya Oh dikasih lihat hasil hijau Oh ini hijau nya tua dimudahin pakai kita satu lagi lihat video nih tapi nggak kelihatan ya Nanti kalau nggak kelihatan kita nah kameranya kadang gitu susah kita bikin video Oh dia ngemisnya status-status dia cari aman tapi pentingnya sama sih guys ini enggak 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 dilihat videonya mungkin susah dilihat ya udahlah enggak enak dilihat ini kayak kita stop aja guys ya pokoknya intinya semoga kayaknya akan iklan tadi videonya pokoknya kalian tahu saya pindah dulu gambarnya ya gue tadi semua kalian sudah tahu caranya bahwa tinta itu bisa di mix Nah untuk mencari warna-warna keinginan kalian kan juga harus belajar dan bereksperimen sendiri ya guys harus bereksperimen sendiri belajar sendiri untuk menemukan warna-warna yang kalian inginkan kalau cuman warna premier sih kalian bisa sih cari di Google cara nge-mix warna bilang aja ketika aja kayak bayar kita kembali lagi ke ke sana deh kalian eh tadi Google apa ya mix color Hai terlihat ada nah ini guys ada RGB nah ini cara nge-mix color kan searching di Google aja kalau kalian ingin mencari warna-warna tertentu kalian bisa pakai trik-trik ini RGB nih nih campur ini jadi ini ini campur ini jadi ini tuh banyak kan jadi seperti tugasnya kalian bisa mencari dan bereksperimen sendiri nih kalau warna dasar ya oke ya sudah ya jadi tugas ya jadi tidak bisa di mix kalian bisa bereksperimen kalian bisa berimajinasi jadi pokoknya sesuai keinginan kalian tidak ada terpatok harus pakai ini 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 tidak oke oke saya rasa cukup untuk episode kali ini jangan lupa like share dan subscribe channel ini agar saya bisa bersama lagi dalam buat konten video yang berhubungan dengan tattoo dan semacamnya sampai jumpa di next episode dadah